Tapi begini pertanyaannya dengan ketika P3 ini mengusung Ganjar Pranowo apakah kira-kira menurut Mas Hanta Yuda ada potensi nih KIB-nya bisa jangan-jangan bubar karena tinggal dua atau mungkin dia besar saja peluang bisa terbuat koalisi besar ini bersama-sama dengan sejumlah partai lainnya mungkin, Mas Hanta Kang Aceh sebenarnya sudah tidak relevan lagi bicara KIB yang punya persepsi sama, tiga partai, sudah jadi koalisi basa-basi sudah hampir pecah kalau untuk mengganti misalnya koalisinya sudah retak tapi begini saya melihatnya dinamika koalisi kita ini kalau dilihat memang bandul politik sekarang bergeser, bergerak kalau kita perhatikan pendulung awalnya kalau ada dua koalisi besar yang bangun narasinya yang ada pertemuan di DPP PAN itu yang menjadi bandul geser ke sana seolah-olah Pak Prabowo menjadi capres terkuat dari koalisi besar yang sedang dibangun tapi merespon itu kemudian PD Perjuangan juga melakukan manuver politik atau politik besar kemudian mencalonkan Ganjar Pernowo lain ceritanya, kalau kemudian Ganjar tidak diusung oleh PDP mungkin KIB inilah partainya Ganjar tapi realitasnya sekarang PDP sudah mengumumkan Ganjar Pernowo nah bandulnya sekarang bergeser ke PD Perjuangan sekarang pendulungnya lebih pada koalisinya PDP cukup kuat, di sana ada mahanet politik di mana PD Perjuangan memiliki tiket, golden tiket tiket tanpa boarding pass tambahan pun sudah bisa mengusung Ganjar dengan pasangannya yang kedua juga punya Ganjar sebagai figur capres tadi seperti Mas Romi katakan memiliki kekuatan elektoral, elektabilitas yang mumpuni ini menjadi mahanet baru karena itulah sesuai prediksi sudah bisa terklarifikasi partai yang diprediksi yang akan segera mendekat pertama bergabung adalah partai persatuan pembangunan dan ternyata memang P3 yang pertama bergabung nah realitas ini maka kalau kita bicara KIB maka sekarang tinggal dua bicara KIB sebelum lain ceritanya kalau ketiga partai kemudian bergabung ke Ganjar itu bisa dikatakan KIB solid mendukung Ganjar bisa tapi realitasnya sekarang statement tadi dari Pak Aceh juga mengatakan ada opsi tiga memiliki KIB KIB yang tersisa satu membuat poros baru poros baru dengan capres baru karena partai Golkar dan PAN itu bisa mengusung sendiri cukup betul tanpa P3 opsi ini menurut saya agak bukan opsi paling besar peluangnya kan Aceh kalau boleh saya lihat karena Golkar dan PAN pasti realistis yang kedua membentuk koalisi Cawapres kemudian PAN dan Golkar kemudian bersepakat mengusung Cawapres X misalnya ini akan ditawarkan kepada dua bandul politik yang capresnya cukup kuat apakah ke Ganjar atau ke Prabowo bahkan bisa jadi ke Aniswaswedan atau yang ketiga ini benar-benar pecah bubar P3 sudah gabung ke Ganjar kemudian PAN akan bergabung kemana dan Golkar akan bergabung kemana dengan demikian maka koalisinya bukan bersatu lagi belakangnya sudah bubar namanya koalisi bubar atau ya sudah tidak relevan kita bicara nah tapi variable ini menurut saya ditentukan oleh 4-5 variable ya dinamika akan kemanakah Golkar setelah ini akan kemanakan PAN setelah ini apakah seperti P3 satu masing-masing partai akan melihat dinamika elektorasi Cawapres apalagi Golkar itu akan membaca peluang kemenangan seorang Cawapres sama tadi pertimbangan P3 disampaikan Mas Romi juga karena pertimbangan peluang kemenangan masih belum otomatis yang kedua adalah magnet Cawapres jadi setiap partai ini kan saya harus katakan partainya KIB ini ada eskalator Cawapres bagi beberapa figur yang figurnya juga disebutkan oleh Pak Jokowi namanya tadi di Santer disebut di P3 ada Sandi Yauno dan Erik Thohir sebenarnya tapi Sandi yang menguat di PAN itu sudah sepertinya bulat ke Erik Thohir di Golkar itu sudah putus namanya Erlangga nah dinamika ini menurut saya akan menjadi variable nanti terkait dari kemampuan si figur-figur ini menghimpun magnet Cawapres mana yang akan diterima oleh Ganjar atau Prabowo atau bahkan Anis yang ketiga adalah arah politik Jokowi ini tidak bisa dilepaskan apalagi ada pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh KIB terakhir Pak Zulkubli Hasan bertemu Pak Jokowi ini akan menjadi variable yang keempat adalah dampak bagi setiap partai partai pasti mengukur kotel efek efek ekor jasnya kalau ternyata Cawapres diambil oleh P3 ini menimbulkan komplikasi politik bagi PAN yang merasa suara kursinya lebih banyak apalagi Golkar pastilah Golkar Pak Erlangga merasa lebih pantas lebih berhak untuk mengambil posisi Cawapresnya Ganjar kalau kita bicara Ganjar karena partai terbesar di KIB nah yang terakhir adalah soal power sharing ini juga akan deal-deal politik diantara mereka nah jadi diantara tiga partai ini P3 sudah kita tidak relevan lagi bicara kita anggap solid sudah ke ke apa ke PDI Perjuangan bersama dengan Ganjar maka akan solid di sana komplikasinya adalah Cawapresnya nanti kalau ternyata Cawapresnya P3 maka PAN ada dua opsi kalau Golkar ada tiga opsi kalau P3 kan sudah satu opsi bersama Ganjar PAN menurut saya masih dua opsi misalnya membawa Erick Thohir apakah diterima oleh Ganjar atau membawa ke Prabowo Subianto apakah diterima menjadi Cawapresnya Prabowo Subianto bagi Golkar bahkan ini manuvernya bisa lebih ketiga-tiganya bisa ditawarkan ke Prabowo ke Ganjar kalau peluangnya kecil bisa ke Prabowo lagi intens nih pertemuannya Prabowo dengan elit senior yang Golkar jam terbangnya kan tinggi tuh orang-orang kuat senior yang berpengalaman jam terbangnya banyak atau yang ketiga bahkan manuver yang paling ekstrimnya bisa jadi Golkar ke Anies Baswedan misalnya juga punya kedekatan Pak Erlangga dengan Pak Suryapalo jadi dari dinamika-dinamika dan parabel tadi menurut saya Tisa dan Sarah ini memang politik kita amat sangat dinamis sekali bacaan sedikit lagi saya ingin katakan ini gantung juga sikap politik Pak Jokowi kalau ketiga-tiga partai ini kesimpulan akhirnya akhirnya seperti yang dilakukan oleh P3 dan Mas Romi mendukung Ganjar maka itu indikasi bahwa Pak Jokowi totalitas mendukung berada di kubu kaki politiknya sepenuhnya berada di Ganjar tapi kalau ternyata PAN terutama PAN ternyata tidak bersama maka saya melihat Pak Jokowi meletakkan dua kakinya di dua kubu kekuatan politik sekaligus baik ke Ganjar bisa jadi dengan Pak Prabowo karena beliau sama-sama dekat dengan dua figur ini dan bagi Pak Pak Prabowo paling aman itu yang maju memang Ganjar dan Prabowo bagi Pak Jokowi salah satu menang tidak ada calon ketiga itu paling aman opsi terbaik untuk melanjutkan kemimpinan keberlanjutan pembangunan tapi kalau ini sulit ternyata tetap ada calon ketiga Anies Waswedan tetap berhasil tidak gagal mendicapres maka opsi kedua yang diinginkan Pak Jokowi terbaik adalah menggabungkan dua kekuatan besar ini yaitu Prabowo dan Ganjar dipasangkan tapi sulit juga menggabungkan dua ini Pak Airanga dapat apa dan selanjutnya tapi kalau sulit juga opsi kedua ya terpaksa opsi ketiga akan ada tiga poros tiga poros siapakah pres yang sekarang mempunyai siar elektoral adalah Ganjar Prabowo dan Anies dan pada saat ini Pak Jokowi lebih kecenderungannya ke Ganjar lebih kuat tapi Prabowo juga cukup kuat tidak untuk kemungkinan juga meletakkan pengaruh ke Anies Waswedan itu dari sisi sana dan dinamikanya KIB saya kembali akan kemana arahnya tergantung pada beberapa variable politik Kak Aceh sudah senyum-senyum tadi dikupas tuntas oleh Mas Hanta ada beberapa opsi tapi nanti dijawabnya nanti kita bahasnya Usai Jeddah kabar petang segera kembali